Nah Bapak Ibu, Rp.s.w. Sejak es itu, nasi umat Islam seperti hidangan di atas meja. Disantap oleh para pembangsa. Begitulah yang bersabdakan tentang gambaran fitnah akhir zaman umatnya. Fitnah yang ketiga. Yusikul uman, antada'alaikum, kemetadal akalatilakos atiha. Aku khawatirkan, kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan di atas meja. Bukan hanya kekayaan alam yang dieksploitasi oleh musuh-musuh Islam. Bukan hanya keringat kita yang diperas oleh para cukong-cukong tanah. Bukan hanya darah-darah yang mereka kucurkan dari umat Islam di akhir zaman ini. Akidah umat Islam juga diperas habis. Dimunculkan paham-paham sesat di tengah-tengah umat. Sehingga Islam menjadi abu-abu. Orang bingung, mana Islam yang sesuai dengan Rasulullah dan para suhabat. Yang ini mengaku benar. Yang ini mengaku paling sunnah. Yang ini membidahkan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah duhaimah. Apa itu fitnah duhaimah? Fitnah yang gelap kulit. Naya siru ku'ahidan fila'anam illa latomakul. Rasulullah SAW menegaskan ini. Tidak seorang pun di muka bumi dia ditinggalkan oleh fitnah ini. Melainkan dihantam oleh fitnah ini. Termasuk janin yang ada dalam perut ibunya pun terkenal fitnah duhaimah. Tidak seorang pun di muka bumi selamat dari fitnah ini. Dan fitnah duhaimah adalah fitnah terburuk sejak Allah fitnahkan kita di dunia. Dan fitnah duhaimah itu adalah fitnah dimana akan kita hidup sekarang. Umat Islam dipecah belah dengan berbagai macam strategi. Umat Islam selepas turutnya Turki Usmani dipecah belah seperti Pih Lapis tadi. Kemudian setiap negara terutama negara Arab itu dibidani lahir referendumnya oleh orang-orang yang menjadi agen Barat. Untuk Indonesia ada Senokugronnya. Hafal Quran, hafal hadis. Manipulasi, melakukan manipulasi kepada para ulama. Tertipu para ulama. Bahkan bisa masuk ke Mertidil Haram. Termasuk untuk Arab Jordan, Arab Saudi. Itu ada Lawrence of Arabia, Thomas Edward Lawrence. Untuk Indonesia juga ada Peter Panthik untuk hidang politiknya. Hidang agamanya Senokugronnya. Seperti itulah negara Arab. Untuk Suriah ada Muhammad bin Nusir An-Nunaydi. Nah Bapak-Ibu Rp. S.O.R. Sejak esitu nasib umat Islam seperti hidangan di atas meja. Disantap oleh para pembangsa. Begitulah yang bersabdakan tentang gambaran fitnah akhir zaman umatnya. Fitnah yang ketiga. Yushikul Uman Antada'alaikum Kemetadal Akalatilakos Atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Seperti hidangan di atas meja. Bukan hanya kekayaan alam yang dieksploitasi oleh musuh-musuh Islam. Bukan hanya keringat kita yang diperas oleh para cukong-cukong tanah. Bukan hanya darah-darah yang mereka kucurkan dari umat Islam di akhir zaman ini. Akidah umat Islam juga diperas habis. Dimunculkan paham-paham sesat di tengah-tengah umat. Sehingga Islam menjadi abu-abu. Orang bingung mana Islam yang sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat. Yang ini mengaku benar. Yang ini mengaku paling sunnah. Yang ini membidahkan yang lain. Umat Islam hari ini seperti ini. Inilah gambaran dasyatnya fitnah duhaimah. Fitnah terburuk di muka bumi. Sampai menjelang Islam akan tegak di muka bumi. Bapak ibu. Sekali lagi. Rasulullah SAW beragaskan. Kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Seperti hidangan di atas meja. Sahabat bertanya. Apakah jumlah kami minoritas ya Rasulullah. Sehingga kami disiksa. Kami dibantai oleh musuh-musuh kami. Kalian mayoritas di muka bumi. Kalian banyak di muka bumi. Tapi kalian seperti buih di lautan. Kalian seperti buih di lautan. Lihat ombak Bapak Ibu Sya'an dikeram. Dinggi menakutkan. Begitu sampai di pantai. Hilang tanpa jejak. Atau seperti pasir di pantai. Terhampan luas. Tapi ketika diambil diremas-remas. Hancur berkeping-keping. Itu Rasulullah SAW. Palestina itu jantung dunia Bapak Ibu. Bahkan seorang pakar geografi. Profesor Karl Heisover. Penasehat gurunya Adolf Hitler. Itu menyebut Palestina sebagai jantung dunia. The heartland of the world. Kenapa demikian? Karena Palestina menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika. Palestina menghubungkan benua Eropa. Palestina menghubungkan benua Asia. Ketika Yahudi ingin menguasai dunia. To take over the world. Mereka memulainya di jantung dunia. Palestina. Allahu Akbar. Berbukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Walau yang zaham dan mahammad amin surat wa'alaikum. Allah cabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Ayah muda. Di sekeliling Palestina. Ada 360 juta muslim Arab. Tidak kurang dari 360 juta muslim Arab. Itu hidup mengelilingi Palestina. Kok bisa 10 juta Yahudi membantai Gaza. Membantai Rafah selama 9 bulan lebih. 10 bulan. Dengan santainya. Itu diam saja 360 juta muslim Arab. Terbumpi kan? Mayoritas kata Rasulullah. Tapi kalian tidak punya kekuatan benua. Ini yang terjadi pada Palestina hari ini. Tragedi Gaza mengingatkan kepada kita. Bahwa bukan Gaza yang dijajah Yahudi. Bukan Palestina yang dijajah Yahudi. Dunialah yang dijajah Yahudi. Kebiadaban yang mereka pertontonkan. Nyaris tidak ada satupun bangsa di dunia yang berani melawannya. Terutama negara-negara Arab. Minus orang-orang Syiah. Iran, Suriah, Libanon sekarang berkumpul. Syiah berkumpul di Libanon. Ada akan ada babat baru sepertinya. Saya melihat sepertinya ada wacana baru dalam peta goya politik di Timur Tengah. Akan ada perang baru lebih dahsyat dari perang Gaza dan Rafah. Israel, secara de facto dan de jura akan bubar. Seorang mantan Perdana Menteri Israel sebelum Ehud Barak. Eh sesudah Ehud Barak mengatakan. Daripada yang buruk. Meminta kepada rakyat Israel. Kembalilah ke Israel. Kalian jangan pergi. Sampai pemerintahnya minta kembali lagi. Karena banyak keluarga negara Israel yang mengumsi keluar negeri. Kenapa? Mereka tahu Israel akan bubar sebentar lagi. Takvi! Jadi tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Tidak takut lagi kepada umat Islam yang berharianitas. Bahkan yang terakhir kata Rasulullah. Dan Allah akan membenamkan penyakit wahan ke dalam dada kalian. Rasulullah bertanya. Takut kehilangan pekerjaannya. Takut kehilangan dunia. Takut kehilangan investasi di dunia. Takut kehilangan gaji bulanan. Tidak berani membantu membelas saudara kita di Gaza. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan ada penyakit wahan di dalam hati kita hari ini. Sehingga kita sedikit sekali kepedulian kita kepada paling sederhana negara-negara satu.